Assalamualaikum, selamat bergabung kembali di channel Dapur Manis Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat salah satu masakan tradisional yang sangat enak Perpaduan antara asam manis, pedas dan juga kuri Dan tentu saja juga menambah nafsu makan Apalagi kalau bukan tumis tomat ijo teri Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya, ikuti video saya sampai selesai Langkah pertama kita siapkan bahan utamanya Disini ada kurang lebih 500 gram tomat hijau Kurang lebih 100 gram ikan teri Disini kita memakai ikan teri asin Atau jika teman-teman ingin memakai ikan teri jenis yang lain juga bisa Sementara itu, bumbu-bumbunya ada 6 putih bawang merah 3 siung bawang putih dan 20 buah cabai hijau Sebelum kita iris-iris tomatnya Kita ambil terlebih dahulu bagian bijinya Ini bertujuan agar sayur tidak terlalu asam Setelah bagian bijinya kita ambil semua Kita cuci tomat sampai bersih Kemudian kita iris-iris tomat seperti ini Untuk bawang merah dan juga bawang putihnya Kita iris-iris tipis Untuk cabai hijaunya Kita belah menjadi 2 bagian Langkah selanjutnya Kita akan goreng terinya terlebih dahulu Kita goreng sampai matang Kekuningan dan juga kering Setelah matang seperti ini Teri kita angkat Kita diriskan Kemudian kita panaskan minyak secukupnya Untuk menumis Setelah panas Kita masukkan bawang merah dan juga bawang putihnya Kita tumis sampai harum Setelah itu kita masukkan cabai hijaunya Kita tumis sampai layu Jangan lupa kita masukkan daun salam Lengkuas dan juga cair Setelah itu kita masukkan tomat hijaunya Karena ikan terinya sudah asin Kita tambahkan sedikit saja garam Secukupnya kaldu bubuk Dan juga gula pasir Kita tumis Kita masak Sampai layu Yang terakhir kita masukkan Ikan terinya Kita masak kembali Kita tumis Sampai semuanya matang Jika dirasa terlalu kering Teman-teman bisa menambahkan sedikit air Jangan lupa koreksi rasa ya Jika rasa sudah pas Dan semuanya juga sudah matang Kita matikan apinya Wah ini aromanya Sangat sedap banget ya Menggugah selera makan Ini dia teman-teman Tumis tomat hija teri Ala dapur manis Sudah siap kita nikmati Ini sangat cocok sekali ya Sebagai teman Makan nasi putih hangat Yang pasti rasanya Sudah tidak diragukan lagi ya Sangat enak Perpaduan antara Asam manis Pedas dan juga korek Dan yang pastinya Dapat menambah Selera makan Selamat mencoba di rumah ya Semoga bermanfaat Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini Jangan lupa like-nya Dan yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya Terima kasih teman-teman semua Yang sudah menonton video ini Sampai jumpa di video saya berikutnya Wassalamualaikum